Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Abdul Awus Penal Pada pagi hari ini, Senin 7 Desember 2020 Saya membagikan informasi tentang hasil-hasil pertandingan ke-12 Dari 38 pertandingan La Liga Spanyol Pertandingan yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Desember Antara Bilbo dengan Celta Dimenangkan oleh Celta Figu dengan skor 0-2 Mulgul Celta dicetakkan oleh Hugo Malo pada menit ke-61 Oleh Hugo Aspas pada menit ke-78 Sehingga pada hasil pertandingan ini Makanan skala semen Celta Figu itu akan mengalami kenaikan Pertandingan ke-2 yang dilaksanakan pada hari Sabtu juga Yaitu Levante Levante menang besar 3-0 Gol-gol Levante dicetakkan oleh Roger Marti pada menit ke-5 Daniel Gomez Alcon pada menit ke-17 Jorgedo Putos pada menit ke-57 Dan Kartu Merah untuk Getafe Sema pada menit ke-7 Dan Gini Dakona Pertandingan yang ketiga yang dilaksanakan juga pada hari Sabtu Sevilla berhadapan dengan Real Madrid Ternyata Real Madrid berhasil memenangkan dengan skor PP 1-0 Gol diciptakan oleh Yasin Baunao pada menit ke-55 Melalui gol bunuh diri Dan pertandingan yang dilaksanakan pada kemarin Hari Semin Hari Minggu dini hari Tuan Roma Atletico Madrid menang 2-0 Dengan kemenangan ini Maka Atletico Madrid mengambil posisi puncak prasemen Gol-gol Atletico Madrid berjumpakan oleh Thomas Lemar pada menit ke-56 Marco Florente pada menit ke-72 Nah inilah pemain Atletico Madrid yang berhasil menciptakan gol Sehingga Atletico Madrid menang dengan skor 2-0 Pertandingan yang lainnya yang dilaksanakan pada hari Minggu dini hari Ternyata kembali Barcelona mengalami kekalahan 2-1 berhadapan dengan Kadis Gol-gol Kadis diciptakan oleh Alvaro Jimenez pada menit ke-8 Dan Alvaro Negredo pada menit ke-63 Sedangkan gol satu-satunya Barcelona melalui gol bunuh diri Yang diciptakan oleh Pedro Alcala Ini adalah musim yang sangat berat bagi Barcelona Karena Barcelona mengalami kekalahan-kekalahan Pertandingan berikutnya antara Granada dan Huizca Granada berhadapan dengan Huizca Dimana pertandingan berakhir seri dengan skor 3-3 Gol Granada diciptakan oleh Luis Juarez pada menit ke-43 Dan Josh Molina Fidal menit ke-88 Serta Jerman Sanchez Barahoma pada menit ke-90 Sedangkan gol-gol Huizca diciptakan oleh Mikel Rico Moreno menit ke-21 Borja Garcia pada menit ke-49 Serta Zinzi Okazaki pada menit ke-82 Nah ini skor akhir ya Antara Granada dan Huizca Dimana skor 3-3 Pertandingan lain yang dilaksanakan Pada hari Minggu demi hari Yaitu Alibara Ossasuna berhadapan dengan Petis Ya Ossasuna mengalami kekalahan 0-2 Gol-gol Petis diciptakan oleh Borja Iglesias pada menit ke-76 Johan Miranda Torijales pada Injun Tempabak ke-2 Nah ini adalah hasil akhir dari Ya Betis Ossasuna dan Betis Ya di mana Betis berhasil memenangkan pertandingan Silahkan menghaktikan bagaimana rekap pertandingannya Di Bensport Ya Pertandingan lain yang akan dilaksanakan Ternyata masih ada beberapa pertandingan yang belum dilaksanakan Yaitu Viral Real berhadapan dengan LC Pada hari ini ya Malam ini akan dilakukan akai Alaves berhadapan dengan Oh sudah berakhir Viral Real dengan LC Dengan skor 0-0 Ya bermain kacamata ya Bermain kosong-kosong Antara LC berhadapan dengan Viral Real dengan skor 0-0 Dan pertandingan yang juga berlangsung pada hari ini Dini hari tadi yaitu Memuncak kasemen yang saat ini Diambil alih oleh Atletico Madrid Jadi tahan bimbang oleh Alaves Tahan bimbang oleh Alaves Berkena kartu merah Yaitu Rodrigo Bataglia Pada minit 61 Ya Dan Pertandingan La Liga masih ada yang belum selesai pada pertandingan ke-12 Yaitu Baybar berhadapan dengan Valencia yang akan dilaksanakan besok pada pukul 4 Dini hari Dengan pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan hari Ternyata klasemen sementara mengalami perubahan ya Atletico Madrid Bercokol di puncak klasemen Dengan poin ke-26 Ya 5 kali menang berturut-turut Real Sociedet Bergeser di peringkat ke-2 Dengan poin ke-25 Karena bermain imbang 2 kali berturut-turut Vira Real Demikian juga Berada di peringkat ke-3 Karena bermain seri 3 kali berturut-turut Real Madrid Berada di peringkat ke-4 Dengan poin ke-20 Karena mengalami 2 kali ketalahan Dari 5 pertandingan terakhir Kadis Berhasil Masuk di peringkat ke-5 Dengan poin ke-18 Karena berhasil mengalahkan Barcelona Sevilla turun di peringkat ke-6 Karena mengalami kekalahan dari Real Madrid Dengan poin ke-16 Granada di peringkat ke-7 Dengan poin ke-15 Betis berada di peringkat ke-8 Dengan poin ke-15 Barcelona Mengalami kekalahan Sehingga turun kembali di peringkat ke-9 Dengan poin ke-14 LC di peringkat ke-10 Dengan poin ke-14 Alaves dengan poin ke-14 Di peringkat ke-11 Bilbo dengan poin ke-13 Di peringkat ke-12 Aibar di peringkat ke-13 Dengan poin ke-13 Getafe dengan poin ke-13 Di peringkat ke-14 Celta berada di peringkat ke-15 Dengan poin ke-13 Valencia berada di peringkat ke-16 Dengan poin ke-12 Levante berada di peringkat 17 dengan poin 11 Osasuna turun sekarang di zona degradasi dengan poin 11 Valadolid dengan poin 10 di peringkat 19 Dan di dasar kelas main Huesca karena belum pernah menang dengan poin 8 Sampai dengan pertandingan ke-12 ini Mikkel Orjadzabal dari Rolf Tusiadid tetap sebagai pengincak kelas main Untuk yang mencetak gol terbanyak dengan 7 gol Gerard Merano dari Ferrarial dengan 6 gol Yugo Aspas dari Celta Hugo dengan 6 gol Joao Felix dari Atletico Madrid dengan 5 gol Luis Suarez dari Atletico Madrid dengan 5 gol Dan Paku Al-Sazir dari Ferrarial dengan 5 gol Nah itulah berita-berita dan hasil-hasil pertandingan La Liga Spanyol pada pertandingan yang ke-12 Terima kasih, minta-minta bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.